Hai ini kita tidak minta setelah gunung Pak dan minta setelah gunung tapi kami disini tadi dan Uji coba apa itu namanya Pak mohon maaf Pak ya itu namanya saya pengen sekali pembayar barangkali setelah bapak pergi alat-alat ini ditinggal di sini gitu lho Pak mohon maaf ini pengen sekali Pak ini jalan ya nanti saya ke situ sebentar ya bisa ya lihat yang mau lihat yang 400 10 kilo juga enggak apa-apa satu kilo aja kok bisa mencapai 12 ton sampai 13 12-13 benar betul 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 tapi kalau untuk sementara dari Cia Herang di Bogom mungkin 8-10 itu pun gede banget 8-12 truknya bukan yang kecil aja yang kecil kan bukan yang oke backup kecil kan mungkin itu terima kasih Pak Jokowi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya udah saya kirim dari saya itu nanti udah udah jangan ada yang tanya lagi sekarang saya mau saya banyak bertanya sekarang di sini satu hektar bisa keluar berapa ton ada yang bisa jawab produksi IPB yang ini tadi Inpari ya Inpari IPB ini ya IPB 3S bisa mencapai 12 ton sampai 13 12-13 bener betul 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 tapi kalau untuk sementara dari Cia Herang di Bogom mungkin 8-10 10-12 itu pun gede banget 8 ya gede apalagi 12-12 memang wak jak ini Pak Inpari IPB yang ini? ini Pak baru baru ini Pak ooooh serta baru dari IPB baru tahun ini dicoba?" iya baru sekarang oke nanti saya apa menghubungi IPB Inpari Bukan pari, IPB 3S Oh bukan pari, IPB 3S IPB 3S IPB 3S 3S itu apa ya? Nggak tahu pokoknya IPB 3S IPB kan banyak Varitasnya menciptakan varitas IPB 3S Itu bisa Sekali lagi bisa 12 ton? Bener? Itu kalau musim kemarau Bisa lebih Sekali bisa lebih Ini musim hujan Kalau kemarau lebih an kemalang? Iya Terus kalau di Kabupaten Malang Satu tahun bisa Berapa kali masa panen? Dua Tiga kali kita lihat Dari pengairan Pak Karena di sini Airnya agak kurang Khusus di ini Itu lagi melimpah Tapi kalau kesanannya Sudah nggak kuat Pak Jadi kita separuh ambil jagung Separuh kita padi Jadi mungkin jagungnya sekitar 30% Jadi dua kali padi satu kali jagung? Tapi kalau wilayah yang sini Ini bisa tiga kali Yang ujung sana Yang belakang Itu baru jagung Oh beda-beda Kalau saya lihat tadi Nanemnya pakai Panennya pakai Tapi ini kan Hanya ditunjukkan ke saya Saya tahu Tidak apa-apa Ini untuk mengenalkan juga Kepada bapak-bapak Semuanya Bahwa ada Teknologi baru Teknologi baru Untuk nanem Untuk panen Untuk mengenalkan itu Tapi belum pernah pakai Belum Pak Sementara ini masih manual Pak Manual Nanemnya juga manual Oke Kemudian Gimana urusan pupuk Ada yang jawab Yang lain Yang lain Untuk masalah pupuk Pak Di wilayah Kabupaten Malang Aman Pak Aman itu artinya apa Setopnya ada tapi tidak bisa beli Setopnya ada Pak Gini Pak Untuk pupuk aman Banyak di kiosk-kiosk Sudah aman semua Bahkan pupuk non subsidi juga aman Tapi yang banyak dicari itu Pupuk yang subsidi Pak Bisa Menambah sedikit Untuk subsidinya Pak Untuk pupuknya Jatah pupuknya Pak Jatah pupuk Jatah pupuk Jatah pupuk Untuk RMU Di sini sudah Banyak Pak Di desa ini ada 12 Mesin lama atau mesin baru Yang baru Kemarin 2019 Dapat bantuan dari Kabupaten RMU Sama Dryer Ya Dryer Pak Terus Kapasitasnya Kapasitas Satu Ton setengah Per jam Terus Dryernya 3 ton 8 jam Itu hasilnya sudah maksimal 8 jam Karena Skalanya masih kecil Bukan Kalau bisa Di kelompok kami Dikasih yang vertikal Pak Yang kapasitas 10-15 ton Ini kalau yang RMB Sampai ke packaging Sementara belum Pak Packagingnya masih manual Harga gabas yang berapa Sekarang di sini 45 Bahkan kalau musim kemarau Bisa 55 Kering sawah Kering panen Yang lain sama 45 4500 Betul Oke Hmm Fokus Harga itu fokus Enggak Kembali ke RMU Tadi yang kapasitas Berapa ton Pak Satu ton setengah Per jam Satu ton setengah Per jam Ini harga berapa ya Harga 200 Berapa 200 200 juta 400 juta Sama Sama Dryernya Oke Tempatnya di mana Pak RMU nya Pak Di sebelah timur Oke Ini jalan ya Nanti saya kesitu sebentar lah Bisa ya Bisa Saya mau lihat Yang 400 Ini Satu kilo Tengah kilo 10 kilo Juga enggak apa-apa Satu kilo Aja kok kan ceket Saya mau lihat Enggak RMU yang lain Sudah lihat Yang 2 miliar Sudah lihat Yang kecil Sudah lihat Yang ini Mas belum lihat Tapi memang Tanpa packaging Oke Terima Ada yang ingin menyampaikan Yang lain mungkin Silahkan Yang belakang enggak apa-apa Pak Buruh Tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Drogadir Pak Drogadir Pak Drogadir Pak Drogadir Untuk Mempersingkat waktu Mohon maaf Ini Pak Ini Kita tidak minta sepeda gunung Pak Tidak minta sepeda gunung Tapi Tapi Kami disini tadi Dan Uji coba Apa itu namanya Pak Mohon maaf ya Itu namanya Saya pengen sekali Combine Combine Pak Ya Barangkali setelah Bapak pergi Alat-alat ini Ditinggal disini gitu lho Pak Mohon maaf ini Pak Pengen sekali Pak Teman-teman petani Sadara petani Bukan milik saya itu Miliknya Pak Miliknya Pak Menteri Pertanian Mohon Pak Oke Apalagi Terima kasih Itu aja Cuma pengen itu aja Pak Yang lain enggak? Yang lain mungkin teman yang lain enggak Mohon maaf Pak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Oke Saya Saya nggak ngerti nih miliknya siapa Pokoknya kita beri satu Nih Ya Yang Apa traktornya enggak? Traktornya ada Cukup Ini traktornya siapa yang dipakai tadi? Sini juga Sini Cukup Ada berapa di sini? Punya berapa? Empat 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 Sudah banyak dong Kurang Oke Saya tambah dua ya Tambah dua Sudah Sudah ada kurang Ini tanya lagi tambah lagi nanti Sekali saja Tanya 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 ya Bukan minta loh ya Tanya Bismillah Sudah tani desa Tanya 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 Takt Taman Tanya Taman Tanya Sudah Tanya Taman 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 proyek baru empat bulan ini pak, empat bulan sekali ini dan itu hasilnya yang paling bagus itu memang varietas IPB TKS itu memang betul yang dikatakan Pak Pudiano tadi bisa keluar 20 ton, 12 ton per hektare memang benar terus yang kedua kalinya mungkin pak ya kami kan disini kami ini kan pemuda oleh desa disuruh IPB itu cuma memberikan teknologinya maksudnya ilmunya saja pak sedangkan kami ini kan terkendala di seperti Pak Busir kan mempunyai apa itu penggilingan untuk mengantarkan kesana kan butuh kendaraan sedangkan kami kan masih belum masih 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 kemarin dideklarasikan oleh Abbas Anusi masih kemarin kalau bisa kami diberi truk terbuka Pak truk terbuka terbuka maksudnya seperti L300k itu L300k dan timbangan digital maksudnya bukan yang truknya bukan yang kecil saja yang kecil kan bukan yang oke backup kecil kan mungkin itu terima kasih Pak Jokowi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaudah saya kirim dari saya itu nanti udah jangan ada yang tanya lagi tadi anunya tanya larinya ke truk mungkin Ibu Anu Puan ingin menyampaikan atau ada yang ingin tanya ke Bu Puan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Pak Presiden Pak Jokowi para Menteri Bu Gubernur Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini saya bisa bersama-sama dengan Pak Presiden datang ke sini untuk melihat bagaimana kondisi panen yang ada di desaini tadi sudah dinyatakan tanya jawab bahkan pertanyaan menjadi permintaan tugas saya di sini ini sebagai DPR itu untuk bisa melihat dan mengawasi apa yang sudah dilakukan pemerintah 5 tahun yang lalu saya kebetulan ikut Pak Jokowi sebagai salah satu menterinya jadi Menko Alhamdulillah bagus kan tapi kan semuanya kan walaupun masih ada kurang-kurang ya ya salah Indonesia besar sekarang saya punya amanah menjadi ketua DPR ya tugasnya adalah untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah khususnya Presiden itu lebih baik daripada yang sebelumnya ini Alhamdulillah rezeki bulan Ramadan pertanyaan menjadi permintaan ternyata dipenuhi semua sama Presiden dan saya juga tentu saja ya tapi Alhamdulillah Pak enggak dia minta sama saya Pak padahal saya udah siap-siap dan kedepannya tentu saja ini tadi saya bicara sama Presiden muter-muter gitu panas-panas sampai Bu Gubernur Mbak kok enggak pakai topi enggak lah Presidennya enggak pakai topi ya saya juga enggak pakai topi enggak takut hitam katanya enggak enggak takut hitam karena mau ketemu bapak-bapak semua sama ibu-ibu di sana nah jadi pastinya ini bukan pertemuan kita yang pertama ya Pak ya Insya Allah nanti Bapak Presiden juga mau lihat RMU tadi saya pas disampaikan RMU-RMU saya elevator apa jadi jawab bah kering gitu udah tadinya udah mau bilang ke Pak Presiden ayo Pak kita lihat Pak supaya nantinya DPR juga bisa bantu ya apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh petani jadi ini merupakan kunjungan kerja Presiden dengan ketua DPR untuk sinergi bagaimana rakyat itu bisa lebih sejahtera daripada sebelumnya mungkin itu saja terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya rasa jelas semuanya pertemuan pada siang hari ini Kalau enggak ada tambahan saya tutup terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih